Video yang merekam dirinya mengejar pendemo sambil membawa parang tengah viral berikut klarifikasi Bupati Halmahera Utara, Franz Maneri. Sebelumnya, beredar luas di media sosial video para pendemo berlarian. Mereka rupanya dikejar beberapa orang termasuk Bupati Halmahera Utara, Franz Maneri, yang sambil membawa parang. Franz Maneri menguak kronologi kejadian sebenarnya terkait memicu tindakan tersebut ia lakukan. Melansir dari video yang beredar di Instagram warga Halmahera Utara Jumat 31 Mei, Franz Maneri menyebut semua dipicu dari aksi kelompok mengatasnamakan gerakan mahasiswa Kristen yang melakukan aksi demonstrasi. Awalnya, tindakan demonstrasi tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Halmahera Utara, kemudian berlanjut ke kantor Badan Keuangan Daerah Halmahera Utara. Sosok Bupati Halmahera Utara, Franz Maneri, jadi sorotan usai viral diduga mengejar masa GMKI di Maluku Utara. Saat itu, Franz Maneri mengira jika aksi demo tersebut sudah selesai. Namun ketika mengikuti rapat pleno KPU bersama Forkopimda, dirinya mendapatkan telepon dari sang anak yang berada di rumah jika para pendemo tengah menuju ke sana. Sekitar 70 meter saat mendekati rumahnya, Franz Maneri melihat masa aksi sudah meletakkan mobil dan hendak berorasi untuk mengusir para tamu yang berada di rumah. Tindakan tersebut dinilai Franz lantaran para pendemo tak setuju dengan kegiatan pertunjukan yang akan diadakan dalam menyambut hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara. Mendengar jawaban itu, Franz Maneri menjelaskan jika hal tersebut dilakukan sebagai bentuk hiburan dalam kaitan hut Halmahera Utara tapi tak digubis pendemo. Franz Maneri sempat membujuk 3-4 kali untuk menyuruh hubar tapi pendemo tak mau. Di akhir ucapannya, Franz Maneri menegaskan kecewa dengan tindakan para pendemo mengingat mereka masih anak-anak muda berstatus mahasiswa. Pasalnya, tindakan yang dilakukan seolah-olah menggambarkan wilayah Halmahera Utara tidak nyaman dan aman. Terima kasih telah menonton!